Assalamualaikum gamers Prabu Semit disini Salam Pajajaran Dengan kondisi begini saya sudah Sangat-sangat Mantep ya ketika kita war Di KPK SOC Open PC Kira-kira itu menghabiskan berapa juta rupiah Dan seperti apa Di Kingsland Itu semua sudah max level Sampai dengan Sampai dengan sini guys Halo guys Jumpa lagi kita Di channel Prabu Semit Sudah cukup lama ya Saya tidak mengupload video Ada sekitar 3 bulan Sehingga Pastinya Insya Allah ya Para penonton setiap channel Prabu Semit Pasti akan bertanya-tanya Kemana Prabu Semit kok menghilang selama 3 bulan Tidak tampak video-video Di channel Youtubenya Ya Kemarin itu Kurang lebih 3 bulan Saya Memang banyak kesibukan Diri live Jadi Ya Kita pikir Istirahat sejenak lah Istirahat sejenak Di Per-Youtuben Eroka Indonesia Dan sekarang Kita saatnya kembali Untuk menghibur Para sahabat Menonton setiap channel Prabu Semit Dimanapun kalian berada Oke Pada kesempatan video kali ini Saya akan memberikan informasi Berdasarkan fakta Dan pengalaman Yang telah saya lakukan Di dalam Dua KVK terakhir Khususnya KVK SOC Dan yang terpenting ini adalah Pengalaman dan fakta Yang saya dapatkan Ketika saya mengikuti KVK Yang saat ini Itu menang Di KVK SOC Heroic Anthem Heroic Anthem Di KD1384 Ya Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Kira-kira Lebih tepatnya Itu menghabiskan Berapa juta rupiah Ketika kita bisa Mendapatkan Mark Max Tech Crystal Oke guys Sebelum saya lanjut videonya Bagi para sahabat yang belum subscribe Channel Prabu Semit Tolong di subscribe Karena itu gratis Click lonceng Untuk mengaktifkan Setiap notifikasi video Dari saya Oke guys Biar seru Kita nyalakan dulu Musiknya Mana ya musiknya Kita nyalakan dulu musiknya Biar seru Oke guys Musik sudah kita nyalakan Nah Saya akan mulai Pembahasan Mengenai Max Tech Crystal Di KVK SOC Kira-kira itu Menghabiskan Berapa juta rupiah Dan seperti Apa Kondisinya Nah Ini adalah Tech Crystal Yang Prabu Semit Lakukan Dan terapkan Di akun Ini tentunya Ya Ini kemarin Saya Menghabiskan Dana Pertama Tentu Kita membeli Semua Bundle pop up tuh Yang keluar Daripada ketika kita Ngebangun Tambang Crystal Kemudian Kita ngebangun Reset Crystal Ya kan Itu semua Saya borong Saya habiskan Begitu juga Dengan Kita membeli Supply Crystal Harian Ya Itu total Menghabiskan 1,5 Juta Rupiah Ya Kemudian Kemudian Saya juga Membeli Dua kali Ya Dua kali GC Peperangan Pegunungan Ya Dua kali GC Peperangan Pegunungan Tentu Di dalam Dua waktu Yang berbeda Ya Kita beli Dua kali GC Bundle Peperangan Pegunungan Tentu Di dua Waktu Yang berbeda Ya kan Itu Kita Menghabiskan 2,2 Juta Masing-masing Artinya Ketika kita Menghabiskan Dua kali GC Berarti 2,2 Dikali 2 Menjadi 4,4 Ya 4,4 Juta Kemudian Ditambah Dengan Bandel Pop-up Crystal Di awal Game 1,5 Ya 2,2 Tambah 2,2 4,4 4,4 Ditambah 1,5 Menjadi 5,9 Atau Lebih Tepatnya 6,4 Juta Ya Saya Sudah Menghabiskan Dana Sekitar 6,4 Juta Untuk Bisa Mendapatkan Reset Crystal Yang Seperti Ini Tentunya Semua Video Ini Belanja Saya Semua Disponsori Oleh WK Mall By Fancy Channel Bagi Kalian Yang Ingin Top Up In Game Via Login Game Apa Saja Tidak Terkecuali Game Rise Of Kingdom Kalian Bisa Menghubungi WK Mall By Fancy Channel Tentunya WK Mall By Fancy Channel Sudah Bisa Dipercaya Dan Dipertanggungjawabkan Dan Insya Allah Rate nya bersahabat Jadi Jangan lupa Kalau sahabat Ingin Belanja Ingin Top Up In Game Datanglah Ke WK Mall By Fancy Channel Oke Jadi Guys Disini Akan Saya Jelaskan Secara Lebih Detail Jadi Saya Menghabiskan Dana Sekitar Kurang Lebih 6 Juta Rupiah Itu Yang Disini Tentu Sudah Pasti Max Level Semua Disini Tentu Sudah Pasti Max Level Semua Dan Ketika Saya Akan Perang Dan Ketika Saya Akan Perang Di Kingsland Dan Ketika Saya Akan Perang Di Kingsland Itu Semua Sudah Max Level Sampai Dengan Sampai Dengan Sini Sampai Dengan Sini Ini Semua Sudah Max Level Tentu Kita Juga Dibantu Dari Bastian Kecepatan Memproduksi Kristal Segala Macem Kemudian Juga Dari Kau Karuak Jadi Ketika Kita Membelanjakan Kurang Lebih 6 Juta Itu Sampai Disini Sampai Disini Ini Sudah Max Level Semua Jadi Dari Awal Dari Awal Kita Lanjut Sampai Disini Ini Sudah Max Level Semua Tetapi Ketika Masuk Kingsland Disini Ada Beberapa Yang Belum Max Level Disini Waktu Itu Saya Belum Max Level Ini Juga Belum Ini Juga Belum Kemudian Ini Juga Belum Ya Seperti Itu Nah Kemudian Setelah Kingsland Sudah Kita Menangin Dan Bastion Juga Kita Makin Banyak Sampai Dengan Hari Ini Ini Adalah KVK Dengan Sisa Waktu 7 Hari Lagi Ya Kan Saya Sudah Bisa Max Level Semua Ya Jadi Ini Kita Lihat Disini Saya Sudah Buka Juga Mars Ke 6 Dan Sudah Buka Mars 7 Dan Disini Serangan Kejutan Kita Sudah Bisa 2 Per 10 Ya Jadi Disini Ini Saya Murni Daripada Menghabiskan Kau Karuak Ya Murni Menghabiskan Kau Karuak Kemudian Juga Ngumpulin Kristal Dari Nyerang Barbarian Dari Riset Apa Dari Apa Namanya Dari Tambang Kristalnya Seperti Itu Dan Juga Suplek Kristal Tiap Harian Jadi Sekali Lagi Ketika Kalian Para Pemain Middle Spender Ingin Bisa Lebih Berbuat Banyak Di KVK SOC Informasi Ini Penting Buat Kalian Jadi Kalian Bisa Mengikuti Langkah Langkah Saya Untuk Spend Kurang Lebih 6 Juta Sehingga Ketika Kalian Memasuki Kingsland Ini Semua Sudah Max Level Dan Ini Kalau Nggak Salah Kemarin Saya Capai 9 Per 10 Ini Kayaknya 8 Per 10 Ini Juga Sama 8 Per 10 Ini 5 Per 10 Disini Saya Sudah 6 Per 10 Disini Kalau Nggak Salah 9 9 Per 10 Ini 9 Per 10 Ini Kita Belum Buka Ini Sama Ini Saya Belum Buka Waktu Di Kingsland Kenapa Karena Saya Belum Punya 6 March Atau 7 March Yang Mumpuni Daripada Nyusahin Penumpulin Rumah Sakit Lebih Baik Saya Arahkan Ke Tek Crystal Yang Lainnya Ini Baru Saya Buka Setelah Semua Sudah Selesai Dan Kita Sudah Menang Di KVK Ada Crystal Lebih Baru Ini Saya Buka Begitu Juga Dengan Ini Saya Buka Dan Selebihnya Saya Max Karena Ini Untuk Mencapai Level 3 Ini Dibutuhkan Moral Level 10 Jadi Saya Sedang Ngumpulin Ini Sampai Dengan Level 10 Sebenarnya Sudah Tidak ada Gunanya Karena KPK Sudah Selesai Kita Sudah Menang Dan Tinggal 7 Hari Lagi Tapi Lumayan Kita Ngumpulin Koin Musiman Untuk Persiapan KPK Selanjutnya Jadi Sekali lagi Guys Ini Bisa Dibilang Ini Tech Apa Namanya Tech Crystal Saya Ini Sudah Bisa Dikatakan 90% Max Karena Tinggal Ini Seperti Ini Dan Ini Kalian Saya Masih Punya 1,5 M Crystal Dan Ini Masih 7 Hari Ini Ada Kemungkinan Ini Akan Max Level Ini Akan Max Level Dan Ini Mungkin Akan Bisa Mencapai 5 Per 10 Di Akhir KPK Jadi Dengan Kondisi Begini Saya Sudah Sangat Mantap Ketika Kita War Di KPK SOC Open Fit Khususnya Ini Luar Biasa Jadi Dengan Kita Menghabiskan Dan Sekitar 6 Juta Kita Sudah Bisa Mencapai Max Crystal Dengan Kondisi Seperti Ini Dan Ini Hasilnya Luar Biasa Bagaimana Kalau Misalkan Kalian Punya Dana Lebih Middle Up Spender Atau Bahkan High Spender Punya Dana Lebih Nah Kalian Bisa Menghabiskan 3 Kali GC Peperangan Pegunungan Ya 3 Kali GC Peperangan Pegunungan Nah Itu Kalau Misalkan Kalian 3 Kali GC Peperangan Pegunungan Ya Ini Sudah Pasti Bisa Dibuka Dan Ini Sudah Pasti Bisa Dibuka Seperti Itu Ditambah Dengan Kau Karwak Dan Sebagainya Kristal Yang Dapat Dari Bastion Dari Nyera Barbarian Dan Sebagainya Ya Dan Kalau Kamu Ingin Secepatnya Ini Kebuka Ya Secepatnya Ini Kebuka Berarti Kamu Harus 4 Kali GC Ya 4 Kali GC Berarti 22 Kali 4 8 8,8 8,8 Tambah 1,5 8,8 Tambah 1,5 10,3 Juta Guys Oke Jadi Dengan Menghabiskan Dana Sekitar 10,3 Juta 10,3 Juta Rupiah Ya Sampai Dengan Kingsline Kalian Akan Bisa Max Text Kristal Tentunya Ya kan Akan Dibantu Lagi Dengan Kau Karwak Dan Sebagainya Supaya Lebih Hemat Ya Jadi Ini Ada Perbandingan Ketika Kita Menghabiskan 6 Juta Kondisi Seperti Tadi Saya Jelaskan Dimana Itu Yang Saya Terapkan Kalau Ingin Max Text Kristal Pada Saat Kingsline 2x GC Lagi Berarti 22x4 8,8 8,8 Ditambah 1,5 Top Bundle Yang Di Awal Menjadi 10,3 Juta Jadi Dengan Dana Sekitar 10,3 Juta Rupiah Kalian Sudah Bisa Max Text Kristal Ditambah Kau Karwak Dan Sebagainya Yang Kalian Dapatkan Sehari Hari Kristal Di KVK Guys Seperti Itu Jadi Mudah Mudah Informasi Ini Bisa Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Pertimbangan Para Sahabat Gamers Ketika Ingin All out Di KVK SOC Tentunya Juga Diimbangi Dengan Dana Yang Memadai Oke Semoga Bermanfaat Jika Kalian Menyukai Video Ini Jangan Lupa Di Like Subscribe Dan Kasih Comment Oke Guys Sampai Ketemu Lagi Dengan Saya Prabu Semi Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Salam Pajajaran Bye Bye